Intro Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Wanaham, menggelar Mobile Intellectual Property Clinic 2024 di Jisain Hotel, Jalan Ahmad Yanni, Pal 4,5 Banjarmasin, malam Kamis 19 Juni 2024. Kegiatan yang mengangkat tema, bergerak memperkuat identitas budaya Kalimantan Selatan, di mata dunia melalui indikasi geografis ini juga memberikan penghargaan kepada Pemko Banjarmasin, Pemko Banjarbaru, One Pemkap Banjar, dengan kategori jumlah permohonan kekayaan intelektual terbanyak. Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Wanaham, menggelar Mobile Intellectual Property Clinic 2024 di Jisain Hotel, Jalan Ahmad Yanni, Pal 4,5 Banjarmasin, malam Kamis 19 Juni 2024. Kegiatan yang mengangkat tema, bergerak memperkuat identitas budaya Kalimantan Selatan di mata dunia melalui indikasi geografis ini. Dihadiri Staf Ahli Kemenkumham Bidang Ekonomi, Luki Agung Binarto, serta Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, serta Kepala Daerah Perwakilan Kabupaten Kota Seprovinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Terkait, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perwakilan Bank, Wan Anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, PIMTI Pratama, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, serta KUPT Sebanjar Raya. Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjar Masin, Pemerintah Kota Banjar Baruan, dan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan kategori jumlah permohonan kekayaan intelektual terbanyak. Untuk fasilitasi layanan kekayaan intelektual terbaik diperoleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapinwan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, sedangkan Perguruan Tinggi berkontribusi pembentukan IP Corner pertama di Kalimantan Selatan adalah Politeknik Negeri Tanah Laut. Untuk penyerahan sertifikat IG Sasirangan, diawali teatrikal tari proses pembuatan kain sasirangan, kemudian diserahkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan Demikian indikasi geografis dari Direktual Jendral, kekayaan intelektual terbanyak yang paling baria. Dirjen Kekayaan Intelektual dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli bidang ekonomi, Luki Agung Binarto menyatakan sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah di Kalimantan Selatan atas dukungan wanpartisipasi terhadap kekayaan intelektual. Bahkan dalam periode 2023 hingga Mei 2024, jumlah permohonan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan mencapai 3.790. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekda Prof. Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menyatakan apresiasinya kepada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan atas usaha wan konsistensi dalam meningkatkan wan mengembangkan kekayaan intelektual. Dan perkembangan bersyukur karena malam ini kita dapat berhadir di sini dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Di era globalisasi ini kekayaan intelektual merupakan aset yang sangat berharga dan memiliki perang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Melalui program ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha dan kreator untuk mendapatkan informasi, konsultasi, dan layanan terkait kekayaan intelektual. Saya berharap melalui kegiatan ini juga masyarakat Kalimantan Selatan akan semakin memahami pentingnya melindungi karya dan inovasi mereka serta memanfaatkan kayaan intelektual sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal. Kegiatan Mobile IP Clinic dirangkai pula dengan acara sosialisasi, pemberian penghargaan, layanan konsultasi, talk show One Mini Expo. Baik Bapak Ibu dan para kemudahan dalam perhitungan ketiga, nantinya Bapak-Bapak mohon izin untuk bisa menyentuh layar. Langsung saja. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu dan para kemudahan dalam perhitungan ini Mobile Insela Jual Properti Klinik Tahun 2024 Resmi Dibuka! Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Taufikur Rahman Wai Takwani Prima TV memadahkan berbagai kegiatan penting dilaksanakan dalam Mobile Intelektual Properti Klinik 2024 ini. Di antaranya, pemberian penghargaan kekayaan intelektual kepada pemerintah daerah One Universitas senang berkontribusi dalam pelayanan One Perlindungan Kekayaan Intelektual. Penghargaan tentunya kegiatan Mobile IP Klinik ini adalah sebagai momen promosi ya terkait hak kekayaan intelektual. Dan pemberian penghargaan yang kami berikan kepada pemerintah, provinsi, kabupaten, kota itu tentunya tujuannya adalah untuk memaju pemerintah, kabupaten, kota untuk mendaftarkan kekayaan intelektual yang ada di daerah yang masing-masing apakah itu cipta, patent, merek, indikasi, geografis karena itu sangat penting ya, karena itu akan dilindungi oleh hukum Jadi ketika sudah diberikan sertifikasi, itu pihak lain sudah tidak akan mungkin mengklaim itu merebut apakah itu hak cipta-nya, mereknya, indikasi geografisnya itu tidak akan bisa termasuk tadi terkait indikasi geografis kain sasirangan kepada pemerintah, provinsi, kabupaten, selatan itu tidak mungkin wilayah lain, provinsi lain, apalagi negara lain untuk merebut kekayaan intelektual yang sudah diberikan kepada provinsi, kabupaten, selatan dan tadi yang tadi saya sampaikan, pemberian hadiah-hadiah, penghargaan-penghargaan itu adalah tujuannya untuk memicu para kepala daerah untuk lebih banyak lagi mendaftarkan hak kekayaan intelektual daerah yang masing-masing Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina menyatakan rasa syukurnya lantaran Banjarmasin mendapat penghargaan sebagai pengusul hak intelektual terbanyak yaitu lebih dari 500 Ibn Sina berharap kesadaran warga akan semakin meningkat untuk melindungi produk-produknya agar kada diakui daerah lain Kami ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Kemen Kukham khususnya Kalimantan Selatan atau Minggu Rahmat tadi sudah diserahkan penghargaan untuk Kota Banjarmasin sebagai hak intelektual, hak-hak intelektual terbanyak 500 sekian ya ini juga penting penyadaran ini kepada masyarakat agar sadar bahwa merek yang kemudian indikasi geografis produk itu harus dilindungi secara hukum nah mudah-mudahan kesadaran ini semakin banyak sehingga produk-produk kita bisa terlindungi jangan sampai nanti sesirangan diklaim oleh orang lain ada berapa kota loh kabupaten di Indonesia yang mirip-mirip kita ini kan walaupun namanya beda-beda tapi sebetulnya sesirangan dari Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin juga nah kemudian banyak merek-merek lain produk-produk yang harus kita patentkan kita urus ininya hak-hak intelektualnya supaya terlindungi terutama produk-produk unggulan tadi yang sederhana akan dijelaskan Pak Stapahri tadi misalnya nama nama toko nama produk ternyata yang aslinya tidak mengurus sementara ada pihak lain yang mengurus secara hukum yang mengurus itu yang punya hak